Intro Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, dan jangan lupa like, komen dan sharenya ya, tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kisah asmara Ayu Ting Ting memang tak semulus perjalanan kariernya, bukan hanya soal asmara yang sering kali kandas di Bina, Ayu Ting Ting juga mendapat pandangan miring jika berhubungan dengan laki-laki. Tak sedikit isu miring soal Ayu Ting Ting yang berhubungan dengan pria. Sebuat saja soal isu pelakor hingga kriterianya dalam memilih pasangan harus pria tajir. Apalagi sejak Ayu Ting Ting gagal menikah dengan pria bernama Adit Jayusman. Santer diusukan jika penyebabnya adalah mahar yang diminta pihak sang biduan terlalu besar. Meski hal tersebut telah dibantah namun, ucapan Ayu Ting Ting yang meminta mahar miliaran ke Ivan Gunawan malah memperkeru gosip. Lela memberi klarifikasi, Ayu Ting Ting kini seolah tak peduli dengan gosip miring di sekitarnya. Kini biduan asal Depok malah mengakui lebih kesengsem dengan pria berduit. Dengan Ayu Ting Ting menjawab pertanyaan yang diilontarkan Wendy Cagur. Berotot atau berduit? Tanya Wendy Cagur. Ayu pun dengan mantap memilih pria yang memiliki uang ketimbang bodi bagus. Berduit aja, realistis aja sekarang mah, jawab Ayu Ting Ting. Bukan semata-mata gila harta, Ayu mengaku bahwa pria berduit terkesan lebih tanggung jawab di matanya. Sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga, Ayu Ting Ting merasa berhak mengkhawatirkan soal masa depan. Dibanding pria berotot, Ayu mengakui finansial jauh lebih penting untuk kehidupan di masa depan. Maksudnya berduit biar tanggung jawab lah. Mapan masa anggap? Tanya Ayu. Berotot misalnya gak bertanggung jawab. Aduh kusut bor, angel we angel. Gue gak banyak tingkah orangnya, ibu Ayu Ting Ting. Gak banyak gaya juga, sambung Wendy Cagur. Setuju dengan sahabatnya, Ayu Ting Ting pun melempar sindiran pada seseorang. Nah iya, banyak gaya tahu-tahunya tongkosong nyaring buninya, kata Ayu Ting Ting. Tak jelas sindiran tersebut ditujukan untuk siapa, namun Ayu Ting Ting tegas minta agar ucapannya itu ditayangkan. Tayangin yang ini jangan sampai gak, tegas Ayu Ting Ting. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya. Shesu rupa like and share-nya ya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati